selamat menikmati pangkalnya ilmu ilmu memahami agama adalah jalan yang menyampaikan kepada kita untuk takut kepada Allah oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman innama yahshallaha min ibadihi al-ulama hanya saja yang takut kepada Allah diantara hambanya siapa al-ulama orang yang berilmu surat fatir ayat 28 syekh abdurrahman as-sa'di rahimahullah berkata gurunya syekh usaymin kullu man kana billahi a'lam kana aksaru lahul khashyah wa aujabat lahul khashyatullah wal inkifaf anil ma'asi wal istidad li liqai man yahshah fahadha dalilun ala fadhilatil ilmi fa innahu da'in ila khashyatihi wa ahlu khashyatihi ahlu karamatih setiap orang yang lebih mengetahui Allah setiap orang yang paling mengenal Allah paling mengetahui Allah adalah paling banyak takutnya kepada Allah dan memestikan rasa takut memestikan pengetahuannya pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah takut kepada Allah dan menahan diri dari perbuatan maksiat dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah yang ditakutinya maka ini kata Syekh Abdul Rahman as-sa'di dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu bahwasannya ilmu mengajak untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang takut kepada Allah ta'ala adalah orang yang dimulyakan oleh Allah orang yang takut kepada Allah adalah orang yang dimulyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimulyakan oleh Allah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih.